kamu apa yang dinamakanmu dengan pakaian? pakaian itu apa? kaos benda yang menutupi tubuh kegunaannya kaos untuk apa emang? kalau kamu pakai baju biasanya buat apa? buat menutupi badan oh menutupi badan terus menutupi aurat sama keludung kan untuk kamu oh gitu aurat juga semua tutupin terus kalau di luar biar gak kena apa? matahari biar gak kena panas ya nanti kulitnya hitam oh nanti jadi hitam kalau baju jaman sekarang dek dibuatnya dari serat kain sintesis dek tau gak kamu nabi siapa yang pertama kali membuat pakaian dan menjahit pakaian dan menjahit pakaian nabi siapa? nabi siapa? kita nyanyain kok nabi idris nabi idris nabi idris itu terkenal dengan kepintarannya ada tau gak jenis-jenis pakaian pakaian apa aja? pakaian apa? bahan ini pakaian apa? kaos kaos terus yang kamu pakaian ini celana celana panjang terus ada lagi keme kemeja kemeja ada lagi lagi yang kamu jadi-jadi putri-putri gitu baju princess oh iya namanya gaun gaun oh iya terus yang kamu biasa pakaian itu di rumah di rumah erow erow karena pendek berarti kalo kamu di luar pakaiannya baju apa dong? baju cantik baju cantik oh kalo sekolah pake baju apa? baju sekolah namanya apa? serah 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 kamu sekolah kalo kamu keluar kamu pake baju nutup semua engga harusnya pake apa dong? biar nutup semua pake masker pake masker pake topi korundu pake serana panjang pake sepatu pake baju pake kawas bukan seragam pake seragam iya kamu mau sekolah oh iya mau sekolah bukan maskernya sepatu main kita sekarang udah masuk sekolah sekolah sekolahnya tertutup apa? sekolahnya kan di rumah iya 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 iya